Oke pagi guys, balik lagi sama gue Arbes dan Silvero Jadi hari ini gue mau gas tipis-tipis ya guys Mau ke daerah CWD Bandung dulu Mau glamping disana guys, ya gue mau 2 malam disana Terus perjalanannya kurang lebih itu sekitar 3 jam guys Nah ini gue juga udah cek Silvero Bagian bannya gue udah cek Gue udah semir-semir ritual sebelum berangkat itu semir band Silvero guys Nah terus ini gue udah cek bagian mesinnya Gue lagi cek bagian mesin Terus untuk ini fan beltnya yang kemarin gue udah ganti Masih aman ya guys, masih bagus Nah terus gue cek lagi di bagian air radiatornya guys Air radiatornya segitu masih aman gak guys Gue pake air radiatornya tuh yang coolant ya guys Yang bukan air biasa Terus disini gue juga cek Delco Delco aman gak ada rembes Terus nah untuk kabel busi juga aman Gue tekan tekanin semua Nah ini untuk oli power steering Juga aman gak ada kebocoran Nah ini untuk minyak rem guys Minyak rem juga aman Oke gimana keseruan di jalannya Ikutin terus ya guys Sebelum berangkat gue mau ngecek tekanan anginnya dulu ya guys Jadi biasanya gue kalo ngisi tekanan angin Ban gue itu ada di 32 guys Kalo barang muatan penuh nih 32 Karena bannya kan masih 195-50 Jadi 32 itu kalo buat muatan penuh gue biasanya pakenya 32 Tapi kalo gak muatan ya 30 lah guys Ya karena bannya juga masih Masih rada tebel Kalo ban tipis-tipis gak bisa di 32 guys Biasanya harus di 35 ke atas Kalo ban-ban per 45 40 tuh harus-harus Apa Harus rada kenceng guys Biar gak ngantem lubang tuh Gak langsung kena bibir velg guys Ban itu masih keras Jadi Tapi ya gak enak sih Kalo menurut gue Kalo bannya Terlalu kenceng anginnya Jadi kurang Jadi kayak keras gitu guys Soalnya gue juga udah pernah nyobain gitu kan Nah ini tekanan angin gue di 28 atau 29 guys Gue naikin ke 32 Jadi kurang lebih udah 3 minggu Gue gak ngisi angin ban Nah Kurangnya cuma segitu Berarti normal ya guys Maksudnya gak Gak ada yang kempes Gak ada yang bocor Oh iya guys Ini gue berangkat ke CWD-nya tuh Hari Senin ya guys Jadi tol Di tol itu Padat merayap guys Banyak banget Transformer Jadi kalo di weekdays ini Liburannya Di tempat Rekreasinya Sepi guys Cuman perjalanan di tolnya ini Yang macet Barang sama Truk-truk gede ya guys Oh iya Ini kan gue mau Menuju Glemping Rancabali Yang di CWD guys Nanti sekalian gue Sepilin tempatnya Gimana Jalur kesananya Gimana Nanti Harganya berapa Permalamnya Nanti gue Sepil-sepilin guys Oke Sekarang kita gas tipis-tipis Di tol ya guys Sampai jumpa selamat menikmati 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 tetap harus selalu berhati-hati ya guys bawa mobil jadi sebelum gerbang tol kali hurip ini guys ada perbaikan jalan nih guys tuh lagi dalam-dalam banget di galinya guys jadi harus bertetap berhati-hati ya guys nah di gerbang tol kali hurip ini gue bayar tolnya tuh 20.000 ya guys nah di gerbang tolnya tuh 20.000 ya guys actually Nah ini ada perbaikan jalan lagi nih guys Lumayan banyak ya perbaikan jalannya guys Mungkin persiapan buat sebelum lebaran kali ini guys Harus mudik ya kan Di sini gue coba buat nyalip Papansa ya guys Cuman di depan udah ada keburu mobil Jadi gue gak mau maksain Gue balik lagi di belakang Papansa Nanti kalau di depan udah kosong baru gue salip guys Nah guys disini gue ketemu Sigra ya Sigra atau Kailia gue kurang enggak deh guys Cuman nih bawa mobilnya agak sedikit Barbar juga nih guys Muatannya penuh terus kebut lagi nih guys Jadi gue coba ngikutin aja nih guys di mobil Seru sih guys ngikutin mobil yang begini Muatan penuh tapi Wow kebut gitu guys Kita coba overtake dari kiri dulu ya guys Tuh Wow ini posisi jalanan agak sedikit nanjak nih guys Seru ya guys tuh ngeliatnya Sopirnya sih keren sih Menurut gue sih Udah biasa Kayaknya dia udah biasa bawa mobilnya Terus udah biasa Lewat jalur sini kayaknya guys Kayaknya dia udah biasa Nah ini gue keluar di tol sore yang ya guys Nah jadi nanti gue lanjut tol lagi nih Dulu sebelum ada tol ini Jalur biasanya tuh Aduh macet banget guys Bisa Mungkin bisa sejam lebih kali Buat nyampe ke Area apa Lalu nalun cuidenya guys Sejam mungkin sampai sejam setengah lah Cuman Udah ada tol ini tuh Wah udah ngebantu banget lah Mangkas perjalanannya tuh Jauh banget Waktunya Udah sampai di Pintu tol sore yang guys Nah disini gue bayar Tolnya itu 58 ribu ya guys Cuman gak apa-apa Bayar 58 ribu Yang penting gak macet-macetan guys Oke guys Di depan itu ada pertigaan ya guys Sebenernya kalo kita berok kiri itu bisa Motong jalan Cuman Ini map karena Ngarahinnya ke kanan Jadi gue ke kanan Nah ini gue salip truck Jadi Dimana ada kesempatan Gue bisa nyari truck Gue bakal nyari Soalnya kadang kalo dibakang truck Atau gak habis itu Kadang jalannya agak lama ya guys Mumpung masih dapet Dua jalur ini Gue ngambil kiri aja guys Dan di depan ini Kita juga belok kiri nih Arah ke Ciwide Nah di sebelah kanan gue ini Alun-alunnya sore yang nih guys Jadi kita masih Kedepan lagi ya Masih harus ngelewati Nalun-nalun Ciwide lagi nih Kalo gak salah Mohon dikoreksi Kalo salah guys Oh iya guys Yang gue suka juga Kalo ke Daerah Ciwide Sini ya guys Itu asfalnya Bagus guys Asfalnya tuh Bener-bener Alus Alus banget ya Kayaknya disini nih Bener-bener diperhatiin nih asfalnya nih Tuh Kita disini mulai ketemu Pemandangan-pemandangan Ya itulah Yang gue rasain tuh Jalan kesini tuh Asfalnya pokoknya bagus Apalagi nanti disananya guys Kalo udah ngelewatin Dari kawasan Kawaputi tuh Kebontenya tuh Uh asfalnya luar biasa Ntar kita lihat ya guys Blong kanan Tipis-tipis guys Ya lupa nyalain sen Telat Gak apa-apa Yang penting bisa Masuk Dari kura Dari kura Bense pakoba Dari kura Gak 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 Kom Gak 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 Sejump Gak nah disini jalan udah mulai nanjak nih guys jadi gue di jalan-jalan kayak gini tuh biasanya kayak kalau enggak gigi dua gigi tiga aja sih guys jadi kalau buat nyalip ke gigi dua ya gearboxnya oldie ini enak kalau buat nanjak-nanjak nyalip-nyalip guys kalau udah rezeki boleh lah coba-cobain gearbox oldie-nya guys recommend pokoknya nah ini sampai di alun-alun CWD nih guys kalau di alun-alun CWD ini rame banget guys sama banyak banget yang jual makan-makanan cemilan gitu guys kalau disini cuman kalau dari alun-alun ini ke tempat ranca Bali itu guys tempat glamping gua nanti itu masih sekitar 10-14 kiloan lagi kalau nggak salah guys dari sini 14-17 kilo lah kalau nggak salah ya guys ya guys ya 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 wah udah mulai masuk hutan-hutan nih kita guys banyak pohon-pohon asfal halus ya kan aduh enak banget guys kalau tinggal di sini nih cuacanya mendukung di depan itu kayaknya kabutnya lumayan tebel guys apalagi kalau hujan makan Indomie aduh enak banget guys kalau tinggal di sini ya yuk kita jalan terus oh iya kalau masuk jalur-jalur kayak gini tuh harus dinikmatin ya guys jangan kebut-kebut saran gua karena di kota jarang banget melihat yang kayak gini-gini guys jadi santai nikmatin perjalanan tikungannya di tuh tikungan di bawah santai gitu kan aduh enak banget guys haha selamat menikmati mulai masuk perkebunan teh nih guys kanan kiri udah teh jadi disini gue pelan-pelan ya tadinya mau cari spot buat foto cuman dari asfal ke tanah itu turunnya agak tinggi guys makanya gue gak jadi gak jadi berhenti buat foto-foto mobil ya jadi akhirnya sampai juga di persimpangan buat masuk ke glamping Lakeside Rancabali ini guys patokannya tuh pokoknya jalanannya tuh paling gede nih belok kanannya nih tuh ya di sini ada kapalnya tuh gambar kapal karena di dalam sana tuh ada tempat wisata kapal gede banget guys jadi dibuat restoran gitu guys udah masuk sini jalan banyak yang agak kurang bagus ya guys banyak lubang-lubang jadi lebih berhati-hati kalau udah masuk ke kawasan sini jadi sampai depan sana tuh juga masih agak kurang bagus jalan ini guys nah ini ada gerbang-gerbang tiket ya guys cuman ini udah nggak ke udah nggak berfungsi gerbang tiketnya nanti ada di sebelah dalam lagi guys jadi yang mau wisata aja kesini boleh mau menginap di daerah sini juga boleh guys karena di dalam situ tuh ada ya kapal finisi apa kalau salah ya guys sama danau situ patenggang guys tempat wisatanya di dalam sana guys nah jadi di sini gerbangnya nih gerbang pemeriksaannya jadi kalau misalnya mau ke danau atau nggak wisata aja kesini harusnya bayar tiketnya lagi guys cuman gua kurang tahu berapa bayar tiketnya karena gua nginep di sini jadi langsung masuk aja guys nggak usah bayar tiket lagi nah dikit lagi nyampe nih ini guys itu ada di sebelah kanan glamping batu lawang ya jadi yang gua mau tinggalin ini namanya glamping batu lawang jadi di area Rancabali ini tuh banyak glampingnya guys ada batu lawang ada rumah keong ada leksite yang di tepi danau glampingnya nah kalau yang batu lawang ini masih terbilang yang baru guys makanya harganya juga masih promo kemarin itu gua di weekday permalem itu 500 ribuan guys kalau di weekend itu harga sekitar 800 ribu nah di sebelah kanan gua depan kanan gua tuh ofisnya ya guys buat nanya buat check-innya kita disitu guys Oh ya kalau kita nginep di sini tuh udah dapet free masuk ke tempat-tempat wisata ya guys jadi nanti ada tiket VVIP nya jadi dengan lo bayar cuman 500 ribuan di weekday itu udah dapet tiket ini udah bisa masukin ke delapan tempat rekerasi yang ada di sini rekerasinya ada yang di luar ya ada yang di luar Rancabali ada yang di dalam guys plus udah dapet breakfast juga pagi jadi mumpung masih promo di 500 ribuan menurut gua sih gas guys Oke jadi tadi udah cekin Nah sekarang kita mau lihat gimana bentuk glamping batu lawang ya guys jadi digamping batu lawangnya ini tipe batu lawang di sini tuh ada 11 unit guys tuh dan di tengah-tengahnya tuh ada kayak lapangan kecil gini guys jadi ini bisa buat kumpul-kumpul buat main apa api unggun itu bisa guys jadi kalau malam itu kalau kita minta nanti dari si penjaganya tuh buat bantuin buat bakarin api unggunnya guys nah ini tenda gua nah ini kita lihat guys jadi glampingnya ini modelnya kayu gitu guys ya full kayu gitu nah ini dalamnya ada kacanya terus nah ini bisa ditambah ekstrabat dua ya guys jadi kalau untuk anak yang umur enam tahun sorry lima tahun ke atas itu harus pakai ekstrak bag guys nah ini dapet kopi-kopi teh gula nah ini kasurnya nah sebelah sini tuh ada kamar mandinya ini guys nah kamar mandinya lumayan bagus guys ya lumayanlah yang penting ada air hangatnya di sini guys nah oke nah oke segitu dulu ya guys perjalanan sirvero ke glamping batu lawang di ranca Bali guys semoga bermanfaat menambah wawasan buat jalan-jalan dan solunanya ya guys oke thank you guys bye guys two Mada ya I guys bye 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 hi 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 hi